Intro Yo Senakama, selamat datang di Love Tale Anime Tak seperti biasanya, minggu ini spoiler manga One Piece keluar sentrit-entrit Di video ini, Mimin akan memberikan informasi mengenai tambahan spoiler yang sangat bedas Untuk Mawa One Piece Chapter 990 Mawa One Piece Chapter 990 mendapatkan judul The Lone Army Atau prajurit yang jomblo Pada akhir Mawa One Piece Chapter 989 Terlihat kru bajak laut Topi Jerami sudah siap dalam formasi mode pertempuran Mereka semua dihadang oleh Queen, personil boyband Numbers dan King Beserta pasukan udaranya King mengatakan pada semua kroco dan para tobiropo jika sayembara pencariannya Mete telah berakhir Kemudian King memerintahkan pada semua bawahan Kaido Untuk menjaga jangan sampai ada satu orang pun yang naik ke atas rooftop Dan mengganggu pertarungan Kaido Shin berpindah, terlihat Sasaki sudah dibebaskan dari borgolnya Terakhir Sasaki diberdaya oleh Kyushiro yang sebenarnya adalah Denjiro Salah satu pengikut setia dari Kozuki Oden Saat ini Sasaki sudah bersiap untuk membasmi para pemberontak Shin kemudian kembali berpindah Kali ini memperlihatkan bagian rooftop Onigashima Tempat dimana Kaido berada Jake berubah ke dalam mode gajah mamut Jake terlihat melawan Inuarashi dan Nekomamushi yang ternyata sudah berubah menjadi mode sulong Namun sayang, pada chapter kali ini mode sulong dari Nekomamushi dan Inuarashi masih diperlihatkan dalam bentuk siluet Terakhir kali, Jake melawan triomas kentir Inuarashi dan dua guardian Nekomamushi Apakah mereka sudah dikalahkan oleh Jake? Shin kembali berpindah ke dalam tangkorak Onigashima Drake terlihat sedang bersama dengan Basil Hawkin Drake melihat Basil Hawkin sedang memainkan kartu gaplenya Sontak diastrik menanyakan apa yang sedang dilakukan oleh si dukun beranak tersebut Ternyata Hawkin sedang meramal persentase hidup seseorang Dia berhasil mengambil kartu balak satu dari deck gaplenya Itu artinya adalah kesempatan hidup seseorang hanya sebesar 1% hingga esok harinya Siapakah yang dimaksud oleh Hawkin? Apakah itu adalah Dias Drake? Dias Drake kemudian mendapatkan surat dari Uswu Surat itu berisikan ajakan dari Uswu untuk pergi ke tempat Queen dan bersama-sama dengannya membunuh Queen The Plug Drake kemudian mengikuti arahan Uswu dan dia menuju ke arah Queen Ternyata dia sedang di jebak Tobiropo yang ingin dibunuh oleh Queen adalah Dias Drake Sedangkan seseorang yang ingin dibunuh oleh Uswu adalah Drake juga Drake terlihat dikroyok oleh Queen dan Uswu Akhirnya pada chapter kali ini terungkap jika Dias Drake lah yang bertanggung jawab atas lolosnya Trafalgar Law dari penjara Rasetsu Nah, akhirnya teori Mimin kembali benar Pada video teori Mimin yang ini, Mimin menjabarkan jika Dias Drake lah yang memang menolong Trafalgar Law untuk lolos dari penjara Rasetsu Dias Drake akhirnya berhasil kabur dari bang-bangan Queen dan Uswu Namun dia sekarang berada di medan pertempuran di mana Luffy terlihat akan menghajar para Numbers Luffy terlihat sudah berubah dalam Gear Force Mode Bunchman nya Sepertinya Luffy saat ini sudah bisa menguasai Gear Force nya dan efek sampingnya sudah bisa diatasi oleh Luffy Karena saat ini Luffy sudah bisa spam perubahan Gear Force miliknya Luffy kemudian mengeluarkan jurus Kongguannya untuk menghajar salah satu Numbers dan serangan Luffy ini dibarengi dengan serangan seseorang yang dinamakan Juki Excalibur Serangan dahsyat ini membuat Numbers tersebut meninggal seketika Serangan tersebut ternyata milik Dias Drake Dias Drake kemudian mengatakan pada Luffy jika dirinya adalah seorang Lone Army alias prajurit Jomblo Kemudian Drake berniat bergabung dengan Luffy untuk menghajar pantatnya Kaido Mendengar hal itu Luffy pun tergaget-gaget dan ini menjadi panel akhir pada One Piece chapter 990 Kemudian Mimin tak akan bosan untuk mengatakan kata-kata mutiara milik Oda Sensei ini Dimana minggu depan One Piece libur lagi Yos nakama itulah spoiler lengkap Manga One Piece chapter 990 Jika nakama menyukai video ini jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya Agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece Arigatou Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax